Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali di channel Guru Curcol Sobat Youtube semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal apiat Dimudahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan Sobat Youtube semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Ada super kejutan dari Burisma Bantuan BPNT dan BST akan cair di tanggal ini pada bulan Maret KPM, PKH, BPNT dan BST akan dapat bantuan dobel Apakah KPM baru juga akan cair? Nah seperti apa informasinya Sobat Youtube? Mari kita simak videonya sampai akhir Dan tidak perlu di skip-skip ya Supaya tidak menimbulkan gagal paham Terima kasih Sobat Youtube yang budiman Pada sore hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 Menteri Sosial Ibu Risma mengadakan konferensi fresh terkait 3 bantuan sosial pemerintah Yaitu bantuan BPNT, bantuan PKH dan bantuan sosial tunai atau BST Nah inti dari keterangan resmi Menteri Sosial Ibu Risma tersebut adalah Bahwa Kementerian Sosial akan merealisasikan pencairan BPNT dan BST pada minggu keempat bulan Maret ini Itu berarti pencairannya akan dilaksanakan antara tanggal 22 sampai 27 bulan Maret 2021 ini Nah Sobat Youtube ini merupakan kejutan sekali ya untuk para KPN BPNT dan BST Dan ditambah lagi pencairan BPNT dan BST untuk bulan April juga akan dicairkan pada akhir Maret ini Nah ini akan menjadi super kejutan sekali tentunya bagi para KPN, PKH, BPNT dan BST ya Sobat Youtube Dan inti dari keterangan resmi Menteri Sosial tersebut lainnya yaitu Agar daerah-daerah yang belum menyelesaikan perbaikan datanya agar secepatnya diselesaikan Karena ini sudah mau dicairkan bantuannya Dan bagi KPM baru BPNT dan BST akan dapat pencairan juga di bulan Maret ini Alhamdulillah sekali ya Sobat Youtube Nah untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Menteri Sosial Ibu Risma Tri Risma hari ini Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Udaya, Salam Kebajikan, Rahayu Teman-teman media yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian Jadi sesuai dengan target yang program dari bantuan dari Kementerian Sosial Yaitu ada tiga program terdiri dari BPNT, PKH, dan BST Untuk targetnya BPNT adalah dengan 18.800.000 keluarga penerima manfaat Keluarga penerima manfaat Kemudian untuk PKH itu 10.000.000 keluarga penerima manfaat Dan kemudian BST 10.000.000 penerima manfaat Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data Dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT POS Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa Untuk pengurus, pengurus ini adalah kepala keluarga yang menerima manfaat Jadi keluarga penerima manfaat Untuk BPNT 13.228.513 Kemudian untuk PKH 8.907.446 Untuk BST, keluarga pengurus penerima manfaat adalah 8.428.327 Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah Yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya Jadi kami menurunkan staff kerjasama dengan daerah Kami menurunkan staff untuk mempercepat di 514 kabupaten kota Kenapa ini harus kita lakukan? Terutama kami kerjasama dengan di Janduk Capel Terutama pada suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Papua Kita harus melakukan ini karena kita harus data kita yang kita keluarkan harus benar-benar betul Namun kami ingin menyampaikan Dari data kekurangan tadi Maka akan kita penuhi tadi setelah rapat terbatas dengan Bapak Presiden Dan para Menteri bahwa kami diizinkan untuk memenuhi sesuai target Jadi misalkan BPNT Rp18.800.000 Maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan pula yang baru dari daerah Dan untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya Karena itu kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan tersebut Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat Di bulan Maret Demikian pula target dari Target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret Sehingga masyarakat bisa Melakukan pembelanjaan Sesegera mungkin Dan semua seluruhnya Itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sisim non-tunai Jadi semua lewat bimbara dan PT POS Jadi itu yang bisa kami sampaikan Jadi karena itu Kepada daerah Yang 514 kabupaten kota Datanya ada di kami Nanti bisa dilihat di website-nya Kementerian Sosial Di pusatnya Yang harus bisa memenuhi sesegera mungkin Karena kami ingin mengeluarkan Kekurangan itu di bulan akhir Minggu terakhir bulan Maret Termasuk realisasi untuk bulan April Sehingga Kita bisa segera membantu seluruh warga di seluruh Indonesia Khusus untuk daerah-daerah terpencil Paralel kami akan melakukan Namun data yang sudah masuk akan kami penuhi Kemudian akan kami lakukan perekaman Dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut Saat ini petugas kami Ada di beberapa daerah di Indonesia Termasuk di Papua Kami bekerjasama dengan Unisas Jendrawase Dan perguruan tinggi di sana Untuk melakukan Verifali data Di lapangan Demikian yang bisa saya sampaikan Dan sekali lagi Kami mohon kepada daerah Untuk bisa mendukung program ini Sehingga pencairan pada bulan April Yang kita akan berikan di bulan Di minggu terakhir bulan Maret Bisa terrealisasi dengan baik Demikian terima kasih Nah seperti itu ya Sobat Youtube Jadi pencairan BPNT dan BST ini akan dipercepat pada minggu keempat bulan Maret ini Dan ini bisa juga bantuan PKH yang seharusnya dicairkan pada bulan April 2021 besok Akan dicairkan pada akhir bulan Maret ini Sobat Youtube Nah ini Jadi doa para KPN PKH BPNT dan BST Akhirnya dapat terkabulkan ya Sobat Youtube Sehingga pencairan Bansas PKH BPNT dan BST ini Bisa segera cair di bulan Maret ini ya Sobat Youtube Baik Sobat Youtube Demikian informasi dari saya Mengenai Ada super kejutan dari Bu Risma Bantuan BPNT dan BST akan cair di tanggal ini pada bulan Maret KPM PKH BPNT dan BST Akan dapat bantuan dobel Apakah KPM baru akan cair? Semoga saja bermanfaat bagi kita semua Sobat Youtube Dan silahkan bagi Sobat Youtube yang belum subscribe Agar di subscribe dan berikan jempol like-nya Dan silahkan berikan komentarnya Dan juga silahkan di share di media sosial Sobat Youtube Apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua